...tak waktu terhadap pada turun yang hampir menunggu... ...sebuah kecelakaan terjadi di kampung Babakan Gombong, desa Songgom, kecamatan Gebrong, kabupaten Cianjur, Minggu, 12 Mei 2024. Truk Tronton bermuatan teh mengalami kecelakaan di Jalan Raya Sukabumi... ...dan mengakibatkan satu orang anak meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan diduga terjadi karena truk mengalami remblong. Informasi awal menyebutkan, kecelakaan tersebut berawal ketika truk Fuso bernomor polisi F-9369... ...sa melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Ketika melintasi jalan menurun, truk tersebut diduga mengalami remblong. Sopir truk bermuatan teh itu yang tak bisa mengendalikan kendaraannya tersebut berusaha membuang ke arah kanan. Akibatnya, badan truk menutupi jalan dan teh yang diangkut mengenai satu motor bernomor polisi F-6130 WAF... ...yang melaju dari arah Cianjur menuju Sukabumi. Sopir truk bernama Aman Suparman menuturkan saat kejadian dirinya tengah dalam perjalanan... ...mengangkut teh dari wilayah perbatasan Cianjur-Sukabumi... ...dan hendak menuju ke kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saat pertama kali berangkat truk tidak ada masalah apapun. Baru saja berangkat dan menempuh jalan menurun, rem truk tiba-tiba tidak fungsi, katanya kepada wartawan di lokasi kejadian. Ketika itu, kata Aman, ia berusaha menghentikan truk yang memuat teh seberat 12 ton tersebut... ...dengan cara membanting setir ke arah kanan jalan. Asalnya mau dibuang ke arah kiri, tapi banyak orang, saat di lokasi kejadian saya melihat ada tempat kosong. Jadi dibuang ke kanan sehingga truk pun terguling, katanya. Seorang saksi mata bernama Yusuf, menyebutkan, akibat kecelakaan tersebut... ...satu orang yang masih anak-anak meninggal dunia dan kedua orang tuanya luka berat. Satu orang meninggal dan dua lainnya luka berat karena ketiganya terimpa muatan dan badan truk. Para korban tadi sudah dibawa ke RSUD Cianjur, katanya.